Halo teman-teman, semuanya bagi teman-teman hari ini pasti sehat selalu dan tetap sehat pelajar ini. Oke, kita mulai soal mesin keadaan, hari ini kita akan belajar bahasa Jawa. Oke, sebelum kita mulai belajaran, teman-teman silahkan disiapkan dulu bahasa Jawa ya, di situ, dan dibuka halaman 90. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang pakulina. Sudah dibuka semuanya halaman 90? Oke, silahkan teman-teman ini menerima dan disini sekarang dijelaskan, seharusnya membacakan materi kita. Dibuka pocah halaman 90. Poin A, pocah parah. Ayo pocah keordokaran, kampung, gata-gata. Oke, teman-teman silahkan disiapkan dengan benda-benda ini, seharusnya membacakan. Tolong baca aja. Pakulinares, ya, di sabun esok. Pakulinares, ya, di sius sana. Tani-teman, ya, di nebani pakulina. Atau kan, kalau mulai, pakulinares. Pakulinares, ya, di sindara, kelimin kelasnya. Lalu, pakulinares, pancah, beset, beset, lalu rapi. Satu bungi atlus, ya, diresiki kandang musik. Kudusik, ya, di dalam jiri, ono suwala. Kudusik, ya, diopet. Kudusik, ya, di dalam jiri, luar, 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 luar. Sejujurnya makan sekolah, yaitu pahit kemaran bapak tanah. Jumur pahit setelah kemaran bapak tanah. Yaitu maka sekolah mempahami hansan mati-hati, orang gojekan yang dikatakan. Nah itu lagi, karena tentang Pauli Meni Yaitu Sabun Esau. Sekarang sebelum kita lanjut belajar lagi, kita mau tanya-tanya, Apa sih ini jadi bacaan tadi? Ada yang tahu? Nah itu betul sekali. Jadi cerita tadi, kalangan biasa Jawa tadi itu menjelaskan bahwa, Tentang perbiasaan yaitu setiap AGO. Jadi pahulingan, pahulingan itu perbiasaan. Pasti teman-teman di rumah juga punya perbiasaan, Siapa pahit, siapa pahit, siapa pahit, siapa pahit, siapa pahit, Siapa pahit, apa pahit, apa pahit, apa pahit. Nah itu semua bisa dikasih itu, kita sebutikan pahulingan perbiasaan. Nah di cerita tadi, ada yang bisa menyimpulkan atau menjelaskan secara inginnya, Apa sih ini cerita tadi? Nah itu banget. Jadi itu tadi itu yang diceritanya tentang kebiasaan yaitu setelah bangun, tidur, Sampai yaitu berangkat, Kira-kira kalau teman-teman semua di rumah, Sama enggak kebiasaannya, siapa pahit, Dengan kebiasaannya, Dengan bagusan kita, Baca dan kita simak bersama-sama. Pasti sebagian besar rata-rata sama ya, Jadi setiap pagi, Jadi bangun hujan, Setahun 5 pagi, Kemudian tidurnya, Diterapikan tempat dudur, Membersihkan tempat dudurnya, Supaya ternyata bersih dan rapi. Nah setelah yaitu membersihkan tempat dudurnya, Jadi, Jadi ngapain ya? Di sini perbedaannya mungkin, Kalau yaitu setiap pagi, Setelah bangun, Yang dapat dudur, Jadi membersihkan kandang krusi, Jadi yaitu berangkat sekolah, Yaitu membersihkan duduk, Kambing-kambingnya yang ada di dalam kandang, Nah kalau teman-teman membersihkan kandang juga, Oke ya, Mungkin ada yang bunyi memperihara, Sebenarnya kecil, Atau anjing gitu mungkin, Tapi, Bersihkan kamu membersihkan, Tempat anjing atau, Bersihkan kalian di rumah, Oke, Nah, Jadi, Jadi di sini, Sebelum mandi, Dia membersihkan duduk, Kandang, Kambingnya itu, Sehingga, Dia mempunyai, Kambing-kambing sebelas, Dan kampingnya itu, Gelu-gelu dan sehat, Lalu setelah selesai, Kambing-kambing sebelumnya, Jadi, Baru mandi, Dan, Makin sedang ke sekolah, Dan, Setelah selesai, Jadi, Berdekat sekolah, Dan, Makin banyak penda orang luas, Dan, Minta, Untuk, Jadi, Pergi ke sekolah, Naik sepeda, Dan, Berhati-hati, Dan, Bergurau di jalan, Dan, Jadi, Tadi, Sejelas tentang, Cerita, Pembiasaannya, Di setiap waktu, Tadi, Apa dilahirkan, Oke, Kalau, Kalau, Ini sudah jelas, Nanti, Setelah, Teman-teman, Mereka, Dan, Teman-teman, Adalah, Membuat cerita, Atau, Menceritakan, Sebuah kealangan, Memang, Pakulian, Memangkan semua, Di rumah, Setiap waktu, Oke, Nanti, Tugas, Ditanya, Selanjutnya, Upload, Dan, Diberaskan, Di web, Dan, Dan, Pantau, Terus, Dan, Stay happy, Stay happy, Jangan semangat belajar di rumah, Sampai disini dulu, Pelajaran kita, See ya!